Pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Putu, putugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat sore Pemirsa, bersama saya Brigadir Putu Fungki akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di belakang saya. Lalu lintas pada sore hari ini sudah terlihat mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Dan saat ini terlihat adanya antrian kendaraan menjelang pintu masuk tol Semanggi. Antrian ini kurang lebih sepanjang 200 hingga 300 meter ke belakang. Selain dikarenakan antrian menjelang pintu tol Semanggi, Pemirsa kepadatan arus lalu lintas ini juga dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari arah Blok M ataupun Senayan. Selanjutnya Pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda, saat ini di depan gedung DPR-MPR sedang berlangsung penyampaian pendapat di muka umum oleh mahasiswa atau elemen dan juga elemen masyarakat lainnya. Untuk arus lalu lintasnya dari arah Semanggi sudah dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Kami imbau bagi masyarakat baik di jalur arteri atau dari dalam tol dalam kota yang akan menuju ke Selipi ataupun ke arah Bandara Soekarno-Hatta, sebaiknya menggunakan rute alternatif tol Tanjung Priuk untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat ini kemungkinan akan berlangsung hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tetap ikuti arahan dan petunjuk dari petugas di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas. Dan bagi Anda pengendara khususnya roda 4 dari arah Cawang, Pancoran, atau Kuningan yang akan menuju ke Tangerang atau Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang akan menuju ke Tanjung Priuk, sebaiknya Anda menggunakan jalur tol dalam kota melalui getol Pancoran ataupun Kuningan. Dan pemirsa selanjutnya arus lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia yang akan mengarah ke Blok M ataupun Cawang saat ini terlihat perlambatan kecepatan kendaraan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan dari Blok M atau Pancoran yang akan berbelok kiri menuju ke Bundaran Hotel Indonesia saat ini arus lalu lintas terpantau kondusif lancar. Dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran terlihat ramai akan tetapi arus kendaraan masih kondusif di mana kendaraan masih dapat melaju pada kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Selanjutnya pemirsa arus dari Kuningan atau Semanggi yang akan menuju ke Sudirman saat ini lalu lintas terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari SCBD dan Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan ataupun Selipi pada sore hari ini sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dan perlu diantisipasi juga pertemuan arus kendaraan yang keluar dari Tol Senayan ataupun Semanggi yang akan berbelok kiri menuju ke Bundaran Bendungan Hilir maksud kami. Ataupun Blok M dan kendaraan dari Gatot Subroto yang akan lurus menuju ke Selipi. Selanjutnya pemirsa pada tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Tomang saat ini terpantau cukup padat. Terlihat kendaraan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah kendaraan yang memasuki jalur tol. Dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke Pancoran ataupun Cawang lalu lintas di dalam jalur tol terpantau ramai lancar. Tetap gunakan jalur yang benar demi kelancaran arus lalu lintas bersama. Ya pemirsa memang di kawasan ini kerap kali mengalami kepadatan di jam-jam tertentu termasuk pada saat jam berangkat ataupun jam pulang perkantoran. Dan saat ini juga sedang berlangsung kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tepatnya di depan gedung DPR-MPR. Namun sudah ada petugas kami yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu diharapkan para pengendara tetap ikuti arahan petugas kami demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya pemirsa kami ingatkan kembali bahwa sistem ganjil genap masih diberlakukan di beberapa titik ruas jalan Ibu Kota Jakarta. Termasuk pada kawasan ini yang dibagi menjadi dua sesi yaitu pada pagi hari yang dimulai dari pukul 6 hingga 10 pagi. Sementara sore hari dimulai dari pukul 16.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu harap para pengendara memperhatikan dan menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal pada hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Funggi melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan.